Intro Hai, semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia setiap hari Di waktu santai kali ini, saya akan membawakan alur cerita tentang sekelompok koboi perampok yang disewa untuk mencari para penambang emas di hutan yang dijuluki Black Woods Para koboi harus berhati-hati karena menurut legenda suku Indian, hutan ini dijaga oleh sesosok makhluk yang dikenal dengan nama Wendigo Apakah para bandit bisa melaksanakan tugas mereka? Apa yang akan mereka lakukan untuk bisa melewati sosok legenda itu? Relax dan inilah film Legenda mengatakan kalau dahulu kala ada seorang prajurit yang ditipu oleh iblis di hutan Blackwood Dia kemudian berubah menjadi makhluk yang selalu lapar sehingga makhluk itu akan melahap apapun yang ada di sekitarnya Mereka mengenal makhluk ini dengan nama Wendigo Seorang wanita suku Indian bernama Doan Hoi berjalan memasuki kota Koyote Dia berniat melakukan barter untuk mendapatkan seekor kuda Sayangnya serif mengatakan kalau kain yang dibawanya itu tidak berharga sama sekali Jadi tak mungkin bisa dibarter dengan seekor kuda Hoi mengatakan kalau dia berniat untuk pergi ke Blackwood karena mendapat wangsit untuk menuju hutan angker yang tak berpenghuni itu Tak lama kemudian, sekelompok koboi berkuda mendatangi kota itu dan Hoi pun bersembunyi Para koboi ini ternyata kelompok bandit yang selalu melakukan perampokan di bang-bang di kota sekitar Mereka datang disitu karena dipanggil oleh seorang wanita bernama Sally Sally duduk dan berbicara dengan pemimpin kelompok bandit bernama Dutch Ternyata Sally menunggu sebuah surat yang dibawa oleh Dutch dan kelompoknya Setelah diperiksa, Dutch meminta bayarannya Sally memberikan kode ke Wallace yang adalah temannya dan Wallace memberikan sebuah telegram Di sini Dutch merasa dipermainkan sehingga Setelah dijelaskan, mereka pun membuat kesepakatan baru yaitu Dutch Dan kelompoknya harus pergi ke Blackwood untuk menemukan para penambang emas Menurut Sally, para penambang pasti sudah mendapatkan banyak emas Dan jika para bandit ini bisa menghabisi mereka, maka para bandit akan diberikan emas yang sangat banyak Wallace menambahkan bahwa Dutch dan kelompoknya bisa membunuh orang Sedangkan Wallace sendiri bisa menemukan emas Jadi misi ini pastinya akan berhasil Di belakang bar, seorang koboy menuju ke toilet Dan tiba-tiba Howie pun kabur membawa kuda koboy itu Sebelum pergi, Sally berkata kalau Blackwood adalah wilayah suku Indian Dengan beberapa cerita mitos yang belum terpecahkan Dia berharap mudah-mudahan cerita-cerita mitos yang didengarnya hanyalah sebatas cerita rakyat dan bukanlah sebuah kenyataan Setelah Dutch setuju dengan kesepakatan mereka, seorang koboy datang dan melaporkan kalau Edward ditemukan tewas Di situ Dutch menjadi marah karena Edward telah yang membawa semua uang mereka Jadi jika kudanya dicuri maka semua uang mereka telah dibawa oleh si pencuri itu Howie yang pergi dengan kudanya akhirnya menemukan sebuah tempatan berserahat di situ Saat memeriksa tas yang digantung di kuda itu, dia menemukan uang dan juga sebuah topeng yang mengingatkannya pada kejadian yang menimpa keluarganya Dia lalu tertidur di situ Pagi harinya Dutch dan komplotannya mulai melakukan pengejaran Mereka menemukan jejak Howie dan memutuskan untuk mengikutinya Wallace memprotes keputusan untuk mengejar pencuri kuda itu Karena menurutnya mereka harus segera pergi ke tempat para penambang emas sebelum mereka pergi Dan akhirnya Mereka pun pergi dari situ Saat menemukan Howie Howie yang terluka ini melihat roh anaknya bernama Angie yang menuntunya untuk memasuki hutan Dutch dan kelompoknya mengejarnya dan tanpa sadar mereka telah memasuki kawasan Blackwood yang angkir itu Anak buah Dutch yang bernama Orion, Henry, Two Feathers, dan Lester mengejar Howie yang naik ke perbukitan Sedangkan Dutch dan Wallace menunggu di bawah Howie membuang tas Edward dan di bawahnya Dan Orion menemukan tas itu Dia melihat ada uang di dalam tas itu Tapi dia diam-diam menyimpan uang itu Di hutan ini Dutch seperti melihat roh anak gadisnya memanggil-manggil namanya Tiba-tiba kabut menutupi tempat itu Howie yang sedang berjalan tiba-tiba ditangkap Wallace Tapi Dutch yang mencari Wallace tiba-tiba menemukannya dalam keadaan sekarat Sebelum tewas, Wallace mengatakan ke Dutch kalau cerita-cerita mitos itu ternyata benar Saat memeriksa sekitar, Dutch melihat langsung sosok legenda yang bernama Wendigo itu Howie yang muncul langsung mau menyerang Dutch Tapi sebelum itu terjadi Mereka datang karena mendengar bunyi tembakan Two Feathers yang adalah suku Indian ini akhirnya menginterogasi Howie Lester mau membunuh Howie tapi Dutch menahannya dengan alasan kalau Howie bisa mengantarkan mereka ke tempat emas yang ada di situ Hendry dan Orion yang pergi untuk melihat kuda-kuda mereka menemukan kuda Wallace yang sudah dalam keadaan hancur tercabik-cabik Mereka pun kembali ke tempat Dutch dan menceritakan hal itu serta memberikan sebuah potongan peta yang mereka temukan Dutch yang tadi melihat langsung sosok Wendigo tak mau menceritakan hal itu Dia hanya berkata kalau seekor hewan lah yang telah menyerang mereka Saat itulah Two Feathers bercerita tentang mitos yang didengarnya sejak kecil Yaitu Wendigo Saat Dutch memperlihatkan peta itu ke Howie Dia pun berkata dia bisa mengantar mereka ke tempat itu Mereka pun mulai berjalan pergi Tapi Orion yang bertugas mengikat Howie tidak sengaja menjatuhkan beberapa lembar uang yang disimpannya tadi Sehingga Lester yang memang emosian ini langsung menembaknya Lester mengambil uang dari kantong Orion dan memberikannya ke Dutch Dutch yang tahu kalau Orion telah menipu mereka akhirnya menembaknya Mereka pun meneruskan perjalanan mereka dengan berbekal peta yang ditemukan Henry dan Orion tadi Di malam harinya saat sedang beristirahat Two Feathers melihat sebuah tato di tangan Howie Kesokan harinya mereka melewati sebuah tempat di mana mereka akhirnya menemukan kuda-kuda mereka Sayangnya kuda-kuda itu sudah dalam keadaan hancur Dan dari kondisinya bisa dipastikan kalau bukan manusia yang melakukannya Karena manusia biasa takkan bisa mengangkat kuda dan menggantungnya di pepohonan Setelah itu ikatan Howie dilepaskan oleh Dutch dengan alasan Howie akan menuntun jalan mereka Mereka pun terus berjalan dan tiba di sebuah tempat Di mana Two Feathers dan Howie sama-sama terdiam Lalu melihat bebatuan yang tersusun rapi seperti pembatas di depan mereka Di sini Two Feathers bercerita kalau dulunya ada delapan prajurit yang masuk ke hutan itu Untuk meminta kekuatan iblis agar bisa melindungi desa mereka Mereka membuat kesepakatan dengan iblis dan iblis meminta jiwa mereka Saat itu iblis menyatukan kekuatan tujuh orang dan memberikannya ke satu orang yang tersisa Lalu merubahnya menjadi satu makhluk yang tak bisa dibunuh oleh manusia Tujuh orang itu berubah menjadi batu dan berdiri membuat batas antara alam nyata dan alam gaib Sehingga bebatuan yang mereka lihat itu dinamai batu tujuh prajurit Mendengar itu Dutch masih menganggapnya sebagai dongeng Jadi mereka pun berjalan masuk melewati celah bebatuan itu Malam harinya mereka pun beristirahat Di sini Henry bertanya tentang kelanjutan cerita delapan prajurit itu Lalu Two Feathers menjelaskan kalau prajurit ke delapan itu pulang ke desanya dan menghabisi semua musuh Sayangnya karena perubahan tubuhnya menjadi monster itu Dia pun diusir oleh keluarganya sendiri Karena marah dia pun memakan semua sukunya Mereka tersisa berlari ke hutan dan tak pernah kembali Sehingga mereka dikenal dengan nama The Lost Tribe atau suku yang hilang Hanya satu orang yang muncul kembali setelah pelarian itu Yaitu Hoi Two Feathers yakin dengan hal itu karena tattoo yang ada di tangan Hoi adalah lambang The Lost Tribe Dia menambahkan kalau menurut legenda monster itu masih berkeliaran di hutan itu untuk mencari tujuh jiwa prajurit yang diambil iblis itu Setelah mendengar itu Dutch menyuruh mereka semua untuk tidur Di pagi harinya Hoi terbangun dan melihat sendiri kalau Wendigo sedang asik menyantap Two Feathers Wendigo mendekati Hoi dan menunjukkan wajah aslinya Mereka pun memberondongnya dengan peluru Wendigo yang pergi pun akhirnya dikejar oleh Dutch dan anak buahnya yang tersisa Hendry yang tiba di sebuah perkemahan kosong tiba-tiba diserang dan Walaupun tertembak berulang kali sosok ini tak tumbang juga Lester dan Dutch terus mengejarnya sampai akhirnya Dutch pingsan dan Lester akhirnya tewas disini Hoi menemukan sebuah lubang di dalam gubuk dan masuk ke dalam lubang itu Dia berjalan menelusuri gua yang ada di bawah gubuk itu sampai akhirnya menemukan sebuah lukisan dan ada tanda yang sama persis dengan tattoo di lengannya Saat masih berdiri disitu Hoi pun menemukan jalan keluar dari gua itu dan Monster ini mengatakan kalau Hoi mempunyai aroma tubuh seperti para leluhurnya yang bisa membebaskan monster itu dari kutukannya Tiba-tiba Dutch yang sudah sadar pun datang lalu berhadapan satu lawan satu dengan monster itu Monster yang kuat ini seperti kebal peluru dan memojokkan Dutch Melihat Dutch yang terpojok, Hoi pun maju untuk membantunya Dengan sebuah pacul akhirnya Hoi menghabisi monster itu Monster itu kemudian berubah menjadi manusia normal dan mengucapkan terima kasih Artinya dia adalah prajurit yang diceritakan Two Feathers tadi dan Hoi telah membebaskannya dari kutukan iblis yang mengikatnya Dia pun tewas dengan senyuman terima kasih Dutch dan Hoi akhirnya saling mengucapkan selamat tinggal Dan film pun selesai Beberapa cerita hanyalah mitos, beberapa cerita yang lain bisa saja benar-benar terjadi Berhati-hatilah di tempat yang mempunyai cerita-cerita tentang masa lalunya Semoga kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kita bisa bertemu di video-video selanjutnya Saya Mos dan Bye